Intro Halo semuanya, kembali lagi di Outdened Max dan kali ini kita ada di boot Toyota ini adalah boot yang paling unik dibandingkan dengan boot-boot mobil lainnya kenapa gue bilang begitu? karena mungkin boot lain mereka akan menampilkan seluruh line up mobil mereka yang dijual saat ini tapi tidak dengan Toyota di EMS kali ini Toyota justru menampilkan mobil di hari pertama ini ya mungkin hari berikutnya gue gak tau kita gak akan nemuin Agia Avanza, Innova Fortuner, atau semacamnya yang laris-laris justru malah gak ada disini cuma ada Prius Prius PHEV Camry Hybrid Alphard Hybrid dan yang paling spesial adalah CHR Hybrid karena baru saja diluncurkan itu adalah hybrid termurah saat ini yang di Indonesia dengan harga Rp 523 juta ya segitulah yang mungkin kalau kita nilai sebagai wah mobil hybrid itu adalah hybrid yang paling murah kenapa? karena di Indonesia mobil hybrid itu kena pajak ganda jadi dihitungnya itu dua mesin pajaknya double jadi kenalnya mahal padahal harusnya tidak semahal itu nah ini agak membingungkan kenapa Toyota berani banget ngeliatin hybrid ini sebenarnya keunggulan dari hybrid apa sih? kita mulai dari mobil ini contohnya ya yang paling baru apa sih keunggulan dari mobil hybrid? mungkin kalau teman-teman pikir lebih irit ya bener tapi dibandingkan dengan harga barunya atau harga selisihnya jadi kan harganya sekitar selisihnya 30 jutaan itu kalau misalkan kita hitung gitu ya apa bener kehidupan bahan bakarnya itu setara dengan kenaikan harganya ya kalau kita mikirnya hanya untuk diri sendiri mungkin ya hitung-hitungannya nggak jauh beda karena yang non-hybrid kan lebih murah tapi kalau kita mikirnya buat orang lain itu beda lagi karena setiap mobil hybrid itu dia punya emisi yang sangat sedikit sekali rata-rata semua mobil hybrid itu emisinya di bawah 100 gram per kilometer contohnya ini ini 78 gram per kilometer dan camry hybrid cuma 82 gram per kilometer dan yang paling hebat itu ada Prius 3H EV dia cuma 28 gram per kilometer jadi kalau kalian yang mobil hybrid itu menambah polusi udaranya itu nggak begitu banyak oke sekarang kita akan masuk ke dalam mobil ini kita akan cek apa aja yang berbeda dibandingkan dengan versi non-hybrid masuk ke dalam si HR hybrid ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan yang non-hybrid iya kecuali di sebelah kanan sini kita akan menemukan tombol-tombol yang kosong kenapa? karena memang ada sedikit fitur yang dipangkas untuk menjaga harganya lebih kompetitif yang pertama misalnya ya ini blind spot monitoring ada di spion itu nggak ada terus di bagian belakangnya kalau yang dulu ada rear cross traffic alert di varian hybrid ini ternyata nggak ada tapi sisanya sama aja plus kita dapat velg model baru yang lebih proper dan lampu depan belakang yang kini sudah LED terus perbedaan yang sebenarnya bukan nambah fitur tapi desainnya berbeda contoh speedometernya kalau yang kemarin ada RPM yang ini ada charge ada echo ada power yang sebelah kirinya terus juga tombol push start stop engine buttonnya ini berbeda dia warnanya biru seperti ini dan kalau kita lihat di bagian sini dia ada namanya EV mode tapi ini bukan plug-in hybrid artinya dia nggak bisa dicolokin ke listrik rumah oh rumah sih stasiun pengisian listrik nah mesinnya ini sebenarnya antara yang hybrid dan non-hybrid itu sama-sama aja sama-sama 2ZR tapi bedanya buntutnya kalau yang hybrid itu FXE kalau yang non-hybrid itu FBE nah mesinnya non-hybrid itu tenaga justru semakin mengecil kenapa? kalau yang 1800 cc tenaganya 140 horsepower tapi yang ini cuma 100 horsepower artinya kehilangan 40 horsepower karena mesin mobil ini didesain untuk kehematan bahan bakar nah tenaga tambahannya itu ada dari motor listriknya yaitu 36 horsepower jadi totalnya kalau digabung itu 136 horsepower cuman karena dia punya motor listrik belum tentu dia lebih pelan dibandingkan dengan yang NA karena motor listrik dari 0 RPM itu sudah langsung peak ke 36 sedangkan kalau misalkan mesin bensin biasa itu kan biasanya tenaga puncaknya ada di bagian atas-atas di RPM-RPM tinggi nah pertanyaannya seberapa penghematannya dibandingkan dengan versi yang non-hybrid tadi gue nanya ke SPOK% Toyota katanya penghematannya itu sekitar 60% dibandingkan dengan versi non-hybrid jadi sebenarnya penghematannya banyak banget dan tentunya lebih ramah lingkungan dia tetap punya aki disini jadi kalau mau start tetap pakai aki katanya kalau misalkan akinya copot katanya gak bisa start gak tau nanti kita akan coba sih karena gue belum nyoba juga dan gak cuma itu aja karena dia juga punya baterai otomatis dia butuh space yang lebih gede karena space yang butuh lebih makanya dia punya tanki bahan bakar itu yang lebih kecil cuma 43 liter dari yang tadinya 50 liter oke nah buat teman-teman yang nanya kalau mobil listrik kena banjir atau segala macem itu gimana sih apakah jadi rusak ya kalau rusak doang gak apa-apa yang bahaya adalah kalau nyetrum tapi nyatanya dari pertama kali mobil hybrid meluncurkan any brand belum ada kasus orang kesetrum gara-gara mobil hybridnya ngerendam banjir dan yang namanya banjir itu gak cuma di Indonesia doang loh di Amerika hybridnya banyak banget pernah kena badai otomatis banjir gak ada tuh yang kayak gitu dan di Jepang itu juga beberapa kali tsunami kena banjir juga disana mobil hybrid juga banyak tapi gak ada tuh kejadian kesetrum gara-gara mobil hybrid dan Toyota Astra Motor itu menjanjikan kepada kita di AutoNet Max itu bikin Q&A seputar hybrid sama masternya hybrid di Toyota Astra Motor makanya kalau kalian punya pertanyaan seputar hybrid bisa langsung komen di bawah nanti kita akan tanyakan ke mereka dan kita akan bikin videonya kalau mungkin tadi CHR itu tenaganya antara yang hybrid dan non-hybrid itu lebih besar yang non-hybrid tapi ini ini beda loh ini justru lebih wow ya kalau secara tenaga mesin konvensionalnya yang ini emang disunat jadi 150 horsepower yang tadinya 180 tapi dia punya motor listriknya dari 2 yang depan itu tenaganya 143 horsepower dan yang belakang motor listriknya itu punya tenaga 68 horsepower artinya kalau misalkan tenaganya tadi digabungin antara motor depan motor belakang sama mesin bensinnya maka tenaga mobil ini itu lebih dari 300 horsepower bener kan ya 150 oh iya bener bener terus kalau kita buka kap mesinnya ini mesinnya sama persis seperti Alphard Alphard pada umumnya cuma disini ada tambahan modul segede gini tulisannya hybrid synergy drive ya ini untuk modul hybridnya jadi kalau secara mesin sebenarnya perubahannya itu gak begitu banyak begitu pula dengan eksteriornya kalau kita lihat secara kasat mata eksteriornya ini beda ya cuma ada warna biru logonya terus disini ada emblem hybrid dan di mobil ini mungkin untuk mengurangi harga karena kan gue bilang tadi pajaknya ganda udah pajaknya ganda kena 4 wheel drive ini 4 wheel drive dia namanya E4 karena 4 wheel drivenya itu dikarenakan dia punya motor listrik sedangkan si mesinnya dia masih penggerak pada depan nah ini peleknya dia cuma 17 inci sedangkan Alphard yang biasa yaitu dia 15 inci dan bandnya juga pake blue earth biar lebih hemat bahan bakar konon mobil ini lebih hemat 60% juga dibandingkan dengan Alphard yang kita kenal padahal mobilnya ini gede banget terus secara harga antara Alphard yang 2500 cc bensin dan hybrid itu bedanya sekitar 300 jutaan ya ini harganya 1,4 miliar tapi ini bukan Alphard yang termahal karena Alphard termahal itu ada di tipe 3500Q harganya 1,7M dan itu punya perlengkapan yang beda di bagian interiornya mulai dari kursi yang lebih canggih audio GBL dan ada monitor entertainment besar di bagian atas sisanya paling cuma interiornya doang yang warnanya hitam tapi kita belum pernah lihat juga sih cuma baca spesifikasinya aja sekarang kita lihat di dalamnya apa aja bedanya yuk sama seperti CHR pas kita masuk ke dalam kita akan menemukan speedometer yang sebenarnya bentuknya sama cuma instrumen dalamnya itu berbeda ya ada tadi ya ada charge ada echo ada power kemudian disini ada tombol EV mode nya dan yang terakhir dia punya tombol push start stop engine button yang berwarna biru kurang lebih itu aja yang berbeda di apart ini gak ada yang lebih atau mungkin gue berharap fiturnya bisa disamain sama yang 3500Q sebenarnya masih ada Camry Prius dan Prius plug-in hybrid yang sebenarnya lebih canggih lagi nih mobil kenapa? karena dia bisa dicolokin listrik EV mode dari mobil ini juga kalau di EV mode mobil-mobil Toyota lainnya kecuali Prius ya itu kalau kita bejek gasnya itu nanti dia akan nyala mesinnya EV mode nya akan mati karena dia performance harus pakai mesin bensin juga kalau yang ini ketika kita bejek gasnya dia tetap pada EV mode mesin bensinnya tetap mati ya itu aja mungkin video kita kali ini daripada kepanjangan mendingan kita sudahi dulu karena nanti akan ada video-video menarik lainnya dari Autonet Max saya Dhanim sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa itu loh bye apa sih keunggulan dari mobil hybrid sehingga tapi kalau kita mikirnya buat orang lain oke aduh dipentok bener kan ya 150 oh iya bener 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 gak sih? bener sub indo by broth3rmax